Intro Hai semua selamat datang di channel ZagGamer Bareng gue Zagano Snyder Here right now Jadi pada video kemarin ya gue itu ada Membahas ya mengenai Sebuah kendaraan yaitu RC Tank Jadi buat temen-temen semua yang main kita online Dan baru-baru main kita online nih Nah bisa tonton video tersebut Karena disitu gue coba Mereview tank tersebut yang memang Menurut gue bener-bener keren sih Kalau menurut gue sih keren Dan kalau belum nonton videonya bisa tonton dulu Video yang kemarin ya Dan pada video kali ini gue tuh bakalan ngejelasin nih Mengenai sebuah Bisnis yang ada di GTA Online Kalau kita ngomongin bisnis yang bisa kita lakukan di GTA Online Itu tuh banyak banget Mulai dari yang haram Terus ada yang haram juga Yang haram juga ada Kemudian ada juga yang haram serta ilegal Jadi bener-bener sangat bervariasi sekali cuy Dan bisnis di GTA Online Yang akan gue bahas disini Adalah mengenai Club Motor Atau Motor Club Atau Club House Yang mana bisnis ini Itu tuh Bukan bisnis ya Sebenernya kayak semacam Property gitu kan Yang kalau misalkan kita beli property ini Kita itu bisa membeli Berbagai tempat-tempat Fasilitas bisnis yang ada di Los Santos Jadi kalau misalkan kita itu pengen beli Club House nya ya Kita bisa langsung buka aja website di HP Kita buka Money and Services Lalu For Cluster Mesh Bank Kita klik Enter slide Lalu disini ada pilihannya Ada Club House Bunker Hangers Facility Dan Night Clubs Kita pilih Club House Dan ya ini dia Harganya macem-macem ya guys ya Ini bener-bener macem-macem sih Cuman gak terlalu jauh perbedaannya Kalau kalian tuh beli yang ada di kota sini Di daerah-daerah Los Santos ini Kalau misalkan kalian beli di atas-atas sini Daerah atas-atas sini Itu harganya Sampai 250 ribuan lah Ini ada yang murah Ini murah banget sih sebenernya Cuman kalau kalian gak terlalu suka Sama tempat yang jauh dari peradaban kota ya Menurut gue kalian belinya di sekitar sini aja Kalau gue belinya disini cuy Nah gue belinya disini Karena deket sama Bunker dan Facility Jadi kita bisa klik dulu ya Nah ini ada Renovate Renovate Kita buka Ada mural Ini muralnya macem-macem Dan ya harganya juga Kurang lebih aja gitu kan Sama Harga beberapa mobil-mobil Jadi menurut gue sih Sebenernya ini gak terlalu penting ya Ini cuman kayak semacam hiasan doang Kalau misalkan kalian memang lumayan sulutan ya bisa aja sih Dibeli-beli gitu Lalu ini ada Style Nah Style ini tuh sebenernya kayak Sama aja gitu Gak ada bedanya Yang membedakan tuh cuman kayak Warna gitu lah Warna atau Penempatan tempat-tempat yang ada di Game-nya Jadi memang tidak terlalu berpengaruh Dengan yang namanya Gameplay Ini kayak lebih ke estetika aja sih Kemudian ada Club Emblem Jadi untuk Club Emblem ini Kita bisa milih Ini juga sebenernya Gak terlalu penting juga sih Menurut gue Lalu ada Club Name Ini juga Gak terlalu penting Jadi ini gue namain Kamen Rider Karena gue suka Kamen Rider Lalu ada Gun Locker juga Ini Gun Locker Custom Bike Shop Ini penting sih ini Ini gak bisa gue klik nih Bentar ya Kalau misalkan gue beli di tempat yang lain gitu Kira-kira Nah ini dia Untuk Bike Shop Custom Bike Shop Sama Gun Locker tuh harganya Ini ada yang 300 ya Ini Gun Locker harganya 320.000 USD Sedangkan untuk Custom Bike Shop Harganya 530.000 USD Kita cek dulu apakah sama Atau beda Karena takutnya tuh Dia beda gitu Harganya Gue masih inget kok harganya berapa ya Coba kita klik di tempat yang lain Misalkan yang ini Harganya sama gak? Oh sama Harganya sama Jadi kalian yang paling penting Kalau udah beli Clubhouse ini Kalian beli aja Gun Locker Sama Custom Bike Shop Karena untuk Custom Bike Shop ini Bener-bener penting banget ya Menurut gue Kalau buat gue sih penting Karena untuk Clubhouse ini Kita kan bisa nyimpen yang namanya Kendaraan tuh Motor gitu kan Jadi motor-motor tuh Kalau misalkan pengen dimodifikasi Bisa lebih cepat dimodifikasinya Oke disini Kita udah sampai Ke tempat gue Atau tempat Clubhouse gue Yang dimana ini deket banget Sama bunker dan juga facility Ini bunker gue ada disini Facility gue ada disini Jadi deket banget ya Bersebelahan Gue seneng banget Dan kita turun Lalu kita coba untuk Masuk ke dalamnya Oke kita udah masuk ke dalam Dan ini bisa kita lihat ya Kita coba jalan-jalan dulu Halo Nah jadi tempatnya tuh Seperti ini doang nih Tuh Ini apa ini Ada tepung Kenapa tepungnya dibuang-buang Ini ada Pekerja ya Halo mbak Halo Kita bisa pesan sesuatu juga disini cuy Ini buat temen-temen semua Yang pengen pesan-pesan Something else here gitu Nah bisa nih Ini ada juice jeruk Kita minum juice jeruk dulu Oke arigato Arigato nah Arigato nah Dah kita kabur dulu Lalu kita bisa masuk kesini Nah ini adalah ruangan rapat Ini ruangan rapat gitu lah Ya jadi Bisa Ngejalanin beberapa Misi-misi juga cuy Kalau disini Ini keren banget sih Menurut gue Lalu kita coba jalan-jalan lagi Oh iya Tadi belum selesai ya Nah kita coba jalan-jalan lagi nih Ini ada Beberapa lukisan-lukisan Tuh lukisan-lukisan Dan juga ada duit berserakan Kenapa Duitnya berserakan gini Harusnya dimasukin ke tempat yang aman dong Lalu ini juga ada lukisan-lukisan Bukan lukisan ya Kayak poster gitu lah Poster Banyak banget poster-posternya Tuh Dan kita juga bisa main adu panco disini Nah Kita main adu panco disini bisa cuy Tuh Dan disini adalah custom bike shop Dimana kita bisa modifikasi Kendaraan-kendaraan kita So ini adalah kendaraan gue ya Ini kendaraan gue Itu juga kendaraan gue Jadi kalau misalkan teman-teman mau Langsung modifikasi di tempat Langsung aja kesini Ini bener-bener enak banget Buat dimodifikasi disini cuy Jadi lebih cepat aja gitu waktunya ya kan Kemudian disini ada ruangan Ini ruangan nih Ini ruangan khusus Buat bos Like me gitu kan Ini di ruangan bos ini Kita ada tempat lemari Buat ganti baju Atau ganti pakaian Kemudian ini ada gun locker Jadi gun locker ini tuh Kayak semacam Fitur ya Yang dimana Ini berguna banget Jadi buat teman-teman yang Memang ngerasa ya Beli banyak senjata Dan ngerasa kayak Terlalu rusuh aja Kebanyakan senjata Ini bisa disembunyikan Dan bisa dimunculkan Disini Ini keren banget cuy Di macem-macem ya Kalau misalkan kalian tuh Jarama kayak Pistol 50 Kalian bisa sembunyiin Kalau kalian sering ya Kalian bisa munculin Gitu lah Biar gak terlalu ribet aja GTA online kalian Ketika menampilkan Berbagai senjata-senjata Yang kalian miliki Nah setelah kita Membicarakan Mengenai fitur-fitur Yang ada di clubhouse Sekarang kita akan Langsung masuk Ke bisnis Nah kita bisa langsung Kalau pengen Akses bisnis ya Kita harus Klik Komputernya The open route Nah ini adalah Bisnis-bisnis Yang Gue punya nih Nah liat nih Jadi gue tuh punya Tiga bisnis ya cuy Tiga bisnis tersebut adalah Ini Hohe Lalu ada Apa sih namanya nih Lab Lalu ada Cash Factory Jadi bisnis-bisnis ini tuh Bener-bener sangat Menghasilkan banget Dan Kalau kalian Suka buat jalan-jalanin Bisnis yang kayak Kirim-kirim barang gitu Nah kalian bisa langsung aja Beli Property-propertinya Dan untuk bisnis-bisnis Yang ada disini Itu cuma bisa dibeli Ketika kita udah punya Yang namanya clubhouse Dan menurut gue Ini worthy banget sih Sebenernya Untuk bisnisnya tuh Macem-macem harganya ya Ada yang Harganya Ini nih Rp650.000 Ada yang Harganya Rp700.000 Pokoknya macem-macem lah Ini biasanya tuh Disesuaikan sama Tempat-tempat Yang ada di Daerah San Andreas gitu Kalau misalkan Tempatnya tuh Ada di perkotaan Kayak misalkan Ini nih Nah ini Di Elshan Island Itu kan perkotaan Daerah perkotaan Ya itu bener-bener mahal Jadi kalau kalian tuh Memang pasukan Orang-orang yang Memang pengen Beli yang murah-murah Nah kalian bisa aja Beli yang murah-murah Ada sih Cuman tempatnya tuh Agak-agak jauh gitu Jadi ada di daerah-daerah Grab seat gitu lah Kayak Daerah-daerah Ujung-ujung Kota Ya sebenernya Untuk fitur-fiturnya sendiri Itu sama aja Yang bikin beda tuh Adalah Tempat lokasi Dari bisnisnya Sama Harganya doang Jadi gak ada Perbedaan fitur sih Sebenernya Anyway Dari tadi kita tuh Membicarakan mengenai Fitur-fitur Yang bisa kita akses Ketika kita masuk Kedalam clubhouse-nya Sebenernya ada Fitur lain Yang itu bisa kita akses Ketika kita berada Di luar clubhouse Yaitu ada di Interaction menu Atau menu interaksi Kalau misalkan Kita pencet M Buat temen-temen yang main di PC Nih Kita bisa langsung aja Klik motor cycle Club president Dan kita bisa Nge-request-nge-request Gitu lah Kayak kendaraan-kendaraan Yang mau kita ambil Tentunya Untuk kendaraan-kendaraan ini Itu adalah Kendaraan-kendaraan Motor atau roda 2 ya Atau Oppressor Mach 2 Jadi kita juga bisa Ngesummon Oppressor Mach 2 Dan ya Ada yang nembakin gue Pakai orbital cannon Oke gue mau ngejelasin Tapi Agak-agak disini dulu Nah jadi Fitur-fiturnya itu Kita bisa find prospect Yang dimana disini Kita tuh bisa kayak Nge-recruit lah ya kan Beberapa Orang-orang yang ada Di game ini Jadi kalau misalkan Kalian tuh pengen kerja sama-sama Beberapa player-player lain Itu bisa kita Recruit mereka Kita juga bisa Ubah-ubah namanya nih Ubah-ubah namanya ya Nah ini kan namanya Kamen Rider itu bisa diubah AMC style-nya juga bisa diubah Tuh Jadi kayak lebih Gang motor gitu Ya kan Tuh Lalu untuk Friendly fire-nya juga Bisa diubah Jadi kalau misalkan Ada temen nih Yang join di Motorcycle club kita Gitu Kan Kadang bisa ketembak Gak sengaja Nah ini bisa kita off-in Kemudian ini juga Race objective Juga bisa kita on-off in Riding style juga bisa Kita ubah-ubah nih Jadi Ada dua macem ya Yaitu regular Dan Relax Coba kita screw lagi Ini ada club work Untuk club work sendiri Bisa death mat Dan lain-lain Gue gak pernah nyoba Club challenge juga ada Ini juga gue Belum pernah nyoba ya Mungkin Karena Kurang member Jadi kalau misalkan Ada member Itu bisa diajak nih Buat jalanin Misi-misi yang ini gitu Lalu Ini ada Disband MC Dan kalau misalkan nih Kalian udah bosen gitu kan Kalian langsung aja Klik Disband MC Jadi semuanya Otomatis bakal balik Seperti semula gitu Kalau misalkan ada member Yang join itu Langsung otomatis Terlepas dari Motorcycle club kalian So itu dia Pembahasan gue Di video kali ini Mengenai Motorcycle club Nah buat kalian semua Yang punya pertanyaan Seputar di GTA Online Dan bingung Rada-rada bingung Dengan fitur-fitur tertentu Atau pengen nih Gue membahas Suatu hal yang ada Di GTA Online Kalian bisa langsung aja Tulis di komentar Siapa tau Nanti next Gue bakal bikinin Request-request kalian tersebut Menjadi konten video ya Anyway Arigato gozaimasu Udah nonton video ini Dari awal Sampai habis ya Jangan lupa untuk Like, share Dan subscribe Serta nyalain notifikasinya Untuk channel Zegamer Gue Zegnoss And See you Next game Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa